Yuk, aku titip jual rokok ini ya. Loh, kok ada bandrole? Ini kan rokok ilegal. Mwah lah! Rokok ilegal itu yuk, yang ini enak mereka kok. Rokok ilegal kuih, rokok yang dilengkapi pita cukai tapi palsu. Orang sesuai karena peruntukan. Orang utuh atau rusak, usah bekas atau usah kada luar so. Jadi, meski ada mereka yang dilengkapi pita cukai, kuih berarti rokok ilegal. Ngono kuih yang didol, awa edilikwi iso penek sanksi. Oh, ngono to yuk. Sanksi ini apa wai yuk? Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan rokok ilegal untuk dijual dikenai sanksi berupa pidana penjara 1-5 tahun atau denda 2x10x lipat dari nilai cukai yang harus dibayar. Gitu. Wah, abu tenan yuyu sang sine, yowes, tak urusnya disik pita cukai ini. Dengan dilaksanakan gembur rokok ilegal, diharapkan menjadi peningkatan kepatuhan, kesadaran, serta edukasi para pengusaha rokok dan juga masyarakat Indonesia tentang rokok ilegal. Selain melindungi masyarakat, ditetapkannya perindaran rokok ilegal juga berdampak pada optimalisasi penerimaan negara di bidang cukai. Gembur rokok ilegal disampaikan oleh Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Magetan. Laporkan perindahan rokok ilegal di kantor biaya cukai terdekat atau hubungi nomor 1-500-225. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Magetan dan kantor pengawasan dan pelayanan biaya dan cukai Madiun.